Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini aku bakalan share ke kalian gimana cara daftar akun Lazada menggunakan nomor handphone terbaru 2023 Nah tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa klik tombol notifikasinya Oke teman-teman, silahkan kalian bisa download terlebih dahulu aplikasi Lazadanya di Playstore kemudian kalian buka aplikasinya Setelah itu teman-teman silahkan klik bagian fitur akun kemudian klik yang bagian masuk atau daftar Nah disini teman-teman bisa daftar atau login dengan menggunakan nomor handphone atau menggunakan Facebook, akun Google dan lain kalian Nah disini aku bakalan contohin menggunakan nomor handphone dan pastikan nomor handphone yang mau kalian daftarkan itu aktif ya teman-teman Oke disini silahkan teman-teman bisa langsung aja masukkan nomor handphone yang mau kalian daftarkan Kemudian pihak Lazada akan menyirimkan kode verifikasi ke nomor handphone kalian Nah untuk kode verifikasinya bisa kalian dapatkan dengan dua cara teman-teman Yang untuk yang pertama ini verifikasi nomor telepon Jadi misalkan disitu ada kartu perdananya bisa melalui SMS biasa Nah tapi kalau disitu memang kartunya sudah tidak ada tapi terdaftar di WhatsApp Kalian bisa mendapatkan kode verifikasi tersebut menggunakan WhatsApp ya teman-teman Nah disini aku pilih verifikasi menggunakan nomor telepon Kita klik, nah kita tunggu sampai kode verifikasinya masuk ya teman-teman Nah bakalan muncul kode verifikasinya seperti ini Tapi kalau misalkan kartu perdananya itu terpasang di handphone kalian Maka kodenya ini akan terisi otomatis ya teman-teman Tapi nanti tetap kalian bakalan dapat SMS seperti ini Nah jadi disini ada pemberitahuan lagi Saya ingin menerima penawaran eksklusif dan promosi lewat SMS Bisa kalian checklist ataupun tidak kalian checklist ya teman-teman Nah disini aku tidak checklist Kemudian kita klik konfirmasi Langkah berikutnya kalian diminta untuk mengisi nama akun kalian Karena ini masih nomor handphone bisa kita ganti Dan disini kita isi kata sandinya Nah untuk kata sandinya disini ada ketentuannya ya teman-teman Yaitu mengandung 6 karakter terdiri dari angka dan huruf Jadi ada 6 digit harus terdiri dari angka maupun hurufnya ya Nah disini aku contohin untuk kata sandinya yaitu Lampung 354 Oke kalau udah kita klik selanjutnya Kemudian kita langsung aja edit jenis kelaminnya Langkah lahirnya juga bisa kalian atur ya teman-teman Kemudian kita klik konfirmasi lagi Maka selanjutnya kalian bisa langsung aja Untuk lengkapi data diri akun kalian Klik titik 3 yang ada di atas Kemudian klik alamat saya Nah disini teman-teman bisa langsung aja Tambahkan alamat baru untuk alamat pengiriman saat kalian pesan di Lazada ya teman-teman Kalian klik tambah alamat baru dan silahkan isi kolom-kolom yang tersedia disini ya teman-teman Sesuai dengan alamat tujuan kalian Oke teman-teman ini akunnya sudah jadi Sudah aktif kalian bisa langsung aja pakai untuk belanja di Lazada Dan nikmati fitur-fitur terbarunya Oke teman-teman jadi itu dulu yang bisa aku share ke kalian Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe See you next video, bye bye